Oke, selamat datang kembali di video pembelajaran administrasi sistem jaringan, terakhir kita sudah membahas tentang DHCP, hari ini kita akan membahas tentang remote server. Kalau misalnya kalian belum menonton atau melakukan konfigurasi di settingan-settingan sebelumnya, jadi kalian harus menonton dulu yang dari instalasi, terus pengaturan jaringan, terus DHCP, lalu bisa masuk ke sini, karena kalau masuk ke sini tanpa mengetahui yang di belakangnya itu akan sulit. Oke, hari ini kita akan membahas tentang remote server, kita login dulu, langsung ke root saja, password, oke, masuk, kita clear, saya pastikan dulu setelah merekam, oke, sudah ya. Oke, jadi secara singkat remote server itu adalah salah satu fitur yang sudah sangat umum sebenarnya, jadi remote server ini digunakan untuk meremot atau mengontrol atau bisa juga mengendalikan server dari jarak jauh. Nah, pentingnya apa? Sebenarnya pentingnya itu misalnya kalian bekerja sebagai seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan, sehari-hari kerjaan kalian itu berkutat sama server. Kalau misalnya kalian kerja di kantor itu kan pasti ruang server sama ruang kalian itu berdekatan, jadi kalau misalnya ada masalah di server, kalian tinggal masuk ke ruang server, terus melakukan konfigurasi secara normal, karena dekat nih jaraknya. Nah, bagaimana kalau misalnya kalian masih di rumah, jam 2 pagi tiba-tiba server kalian down dan harus di konfigurasi, itu merupakan salah satu latar belakang mengapa remote server ini muncul. Kenapa? Karena kita bisa melakukan konfigurasi atau maintenance atau development server itu dari jarak jauh. Jadi misalnya saya lagi di rumah, sementara ruang servernya ada di Jakarta, saya ada di Kalimantan, saya tetap bisa mengendalikan server dari sini, menggunakan remote server. Jadi begitu. Jadi lebih ke arah efektivitas. Jadi kita lebih mudah, lebih apa ya, accessibility-nya lebih tinggi. Nah, kalau misalnya remote server ini tidak di-install di server, akibatnya apa? Akibatnya kalau misalnya ada kendala di server, dan posisi kita itu jauh dan membutuhkan waktu untuk menuju ke ruang server, itu bakal merugikan. Dan akibatnya lagi, kita harus benar-benar pergi ke sana. Misalnya server saya ada di Jakarta, saya lagi ada di Kalimantan, dan pada saat itu juga server down, saya harus pergi ke Jakarta pada saat itu juga untuk melakukan perbaikan. Nah, itu yang tidak diinginkan. Makanya muncullah suatu fitur yang namanya remote server. Jadi remote server ini, sebenarnya ada dua, yang paling terkenal ya, ada Telnet sama SSH. Nah, bedanya dua ini adalah Telnet itu tidak secure. Jadi data yang terkirim, atau yang kita terima, itu tidak ter-enkripsi. Sehingga di tengah jalan bisa di-interrupt atau bisa dipotong sama yang namanya hacker. Nah, sementara SSH itu lebih aman, karena dia secure shell. Dia lebih aman, data yang dikirim dan data yang kita terima itu di-enkripsi dengan baik. Sehingga pada saat proses komunikasi, pada saat proses konfigurasi, itu kalau misalnya kita memasukkan informasi password dan segala macam, itu ter-enkripsi dengan baik. Sehingga apabila ada hacker yang ingin mencuri data kita di tengah-tengah, itu akan lebih susah. Dan sampai sekarang sih SSH yang lebih sering dipakai ya untuk melakukan konfigurasi. Jadi hari ini, kita akan membahas tentang SSH dan melakukan konfigurasi SSH server di DBS 10.4. Oke, sebelum melakukan konfigurasi SSH server, kita pastikan dulu pengaturan IP dan pengaturan DHCP itu kita sudah nyala. Cara mengeceknya, kalian tinggal restart aja sih. Slash etc slash init.d slash dhcp, oh sorry, networking, restart. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya kita yang dhcp slash etc slash init.d slash dhcp, oh sorry, isc dhcp min server restart. Terus, basal ya? Init.d, sorry, init.d. Oke, berhasil ya. Nah, jadi kenapa kita harus mencek dulu servicenya nyala apa? Enggak. Karena kan kalau misalnya di realitanya itu server nggak pernah mati, jadi kita bisa melakukan remote kapanpun. Cuman karena ini kita pakai virtual machine dan setiap kali kita berhenti atau selesai melakukan konfigurasi, kita matikan VM-nya. Jadi kalau misalnya pada setiap kita nyalakan itu harus kita nyalakan lagi servicenya. Gitu ya. Oke. Untuk melakukan konfigurasi ssh, itu kita harus menginstall paketnya dulu seperti biasa. Lalu kita konfigurasi sshd underscore config, lalu kita restart service ssh, lalu kita coba pengujian. Oke, sekarang kita install dulu paket ssh-nya, kita clear. Nama paketnya adalah open ssh min server. Jadi kita install langsung saja, apt-min-get-install open ssh min server. Ya, jangan sampai salah. apt-min-get-install open ssh min server. Ntar. Yes. Oke, kata dia, oh paketnya ada di CD1. Nih ya, paketnya ada di CD1. Terakhir kan kita nginstall DHCP itu, kita butuh CD2. Kayaknya masih kebaca CD2. Oke, kita exit fullscreen. Kita ubah dulu settingannya. Di CD DVD, kita browse. Pilih DVD1. Open. Oke. Yes. Kita cek lagi apakah sudah connect. Kita connect dulu. Oke. Ntar. Oke, berhasil. Kita install. Fullscreen dulu. Sudah berhasil kita install. Clear dulu. Oke. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi file sshd underscore config. Oke. Kita masuk dulu ke folder sshcd slash etc slash ssh Kita berhasil masuk. Lalu kita ls. Kita ngecek ada gak nih filenya. Oke, ada file moduli. Ada ssh underscore config. Banyak kayak ada 9 ya. Yang kita mau edit adalah sshd underscore config. Jadi kita tinggal nano spasi sshd underscore config. Enter. Oke. Ini adalah tampilan awal dari file sshd underscore config. Oke. Sebenarnya yang akan kita edit itu sedikit ya. Seperti yang kita tahu port default ssh itu kan dua-dua. Seperti yang udah ditulis disini nih. Port default dari ssh adalah port dua-dua. Nah, supaya lebih aman kita mengganti portnya ini menjadi port yang kita inginkan. Bebas. Mengapa diganti? Karena port dua-dua ini adalah port umum. Port yang siapapun tahu. Artinya administrator atau orang-orang yang ngerti IT itu pasti tahu kalau ssh itu ada port dua-dua. Sehingga kalau mereka ingin menyerang suatu server mereka masukkan port dua-dua itu kemungkinan server kita jebol itu akan lebih tinggi. Nah, makanya disini kita ganti menjadi angkanya angka-angka random aja. Misalnya 5901 5901 port 591 kira-kira kata tembak sama hacker mungkin karena ini yang tahu kan kita doang dan dari sekian banyak port kemungkinan kebobolnya juga akan lebih kecil. Oke, cukup ini aja sebenarnya di file ssh ad underscore config portnya kita ubah 5901 ingat ya 5901 control x y enter selesai sangat singkat selanjutnya kita restart service-nya nomor service-nya adalah ssh slash etc slash init dot d slash ssh restart enter enter berhasil oke sekarang pengujian kita masuk kita kecil dulu pertama pertama kita harus pastikan dulu OS client kita yaitu Windows 10 saja itu sudah dapat IP dari vnet 8 apa belum saya ipconfig dulu saya cek sudah ya dapat tuh 150 150 ini ya 150 selanjutnya saya ping server dulu sekarang saya cek selesai dulu oke saya ping server 19 sorry ping 192 168 1.2 reply ya aman nah oke sekarang sekarang saya cek lagi sekarang saya akan melakukan remoting saya akan melakukan remoting server oke komennya adalah ssh spasi username gimana username saya adalah valerian add ip server 192 168 1.2 server saya kan IPnya 1.2 spasi min p spasi min p itu untuk port min p spasi portnya portnya tadi adalah 5901 saya ulangi ssh spasi username add ip server spasi min p spasi port numbernya enter bingung untuk continue yes aduh sorry kemencet ulang ya enter yes valerian bla 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 password 12345 ini pakai password server kalian ya enter dan kita sudah berhasil masuk ke server kita ya kita sudah masih ke masuk ke server kita kalau misalnya kalian lihat disitu valerian add valerian artinya kita sudah ada di server kita nih saya coba masuk root ya switch user 12345 saya sudah sudah ada di root nih dan sudah kita sekarang akan melakukan konfigurasi melalui windows aja yaudah oke ya sudah berhasil konfigurasi SSH jadi untuk selanjutnya untuk konfigurasi selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi lewat command prompt melalui SSH jadi nanti kalian cukup untuk menyalakan VM nya lalu service SSH di restart service service network juga di restart lalu kalian tinggal connect SSH lewat command prompt terus masuk ganti jadi root udah kita selanjutkan konfigurasi melalui windows oke cukup sekian buat SSH di hari ini untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang DNS dan web server oke sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati